Tapi sebelum dibakar, kita bersihkan dulu ya. Karena gadingnya pipih, kita tidak perlu repot membakarnya terlalu lama kok. Lagipula menurut pamanku, daging kerang ini tergolong bersih. Jadi ada juga beberapa orang yang berani memakannya mentah-mentah. Tapi kalau kami sih, dibakar dulu saja deh. Enak sekali rasanya teman. Ayo, makan yang banyak. Nyam-nyam. Teman, sampai di sini dulu petualangan kami di Tokala Bawah. Ikuti terus petualangan lainnya ya. Salam bocah, petualang.